Intro Kita adalah terkait dengan laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya sekira hari Jumat, dini hari pukul 1 dengan pelapor berinisial H ya, beliau merupakan korban yang tentunya menjadi perhatian kita bersama menjadi perhatian publik ketika ini ada pemberitaan dari rekan-rekan termasuk di media sosial yang bersangkutan korban menyampaikan adanya seorang pelaku yang melakukan penganiayaan dan juga menodongkan dalam bentuk senjata itu kejadiannya pada sekira pukul 11.26 malam atau 23.26 waktu Indonesia bagian Barat Rekan-rekan dengan petunjuk informasi tersebut Polda Metro Jaya dengan cepat dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam alat bukti awal adanya video tersebut tentu melakukan penyelidikan pada proses penyelidikan kami tadi sudah sampaikan didapat identifikasi dari pelaku kemudian adanya plat TNKB yang dipalsukan seolah-olah ini adalah benar dan kemudian juga jenis kendaraan untuk itu dalam kasus ini kami akan menyampaikan hasil dari perkembangan proses penyelidikan proses penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka yang pertama atas nama satu orang ya ini David Yulianto laki-laki tertulis di KTP adalah pelajar dan mahasiswa dalam keterangannya yang bersangkutan adalah merupakan karyawan swasta kemudian alamat disini tertulis Jalan Arko Raya nomor 6 RT 02 RW 7 Duren 1000 Bojong Sari Kota Depok Jawa Barat ini yang sebagaimana tertuang di dalam KTP kemudian dengan penetapan tersangka tersebut perlu juga kami informasikan terkait dengan status tersangka adalah karyawan dan kemudian kedua orang tuanya wira swasta beralamat tadi sesuai yaitu adalah di Depok baik ayah maupun ibunya nanti secara kronologis akan dijelaskan oleh penyidik atau kanit mengapa menggunakan plat nomor yang jelas-jelas itu merupakan suatu pelanggaran apalagi melakukan atau dilakukan kejahatan disertai kejahatan ya maka untuk itu silakan kepada kanit atau penyidik saya ulangi Polda Metro Jaya dalam hal ini bersama-sama membentuk tim ya bersama-sama membentuk tim kita ketahui kejadiannya di Polres Metro Jakarta Barat maka di samping saya ada Kapolres Metro Jakarta Barat kemudian juga ada tim dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga dengan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagaimana atensi dari Bapak Kapolri untuk usut tuntas perkara ini dan juga Pak Kapolda memberikan perhatian untuk segera melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelabung karena dari analisa tersebut kemudian kami mencoba berserta tim gabungan dari Subdit Krim Um Subdit Cyber Krim Sus Subdit Catan Teras Krim Um Teribagi 2 Jatan Teras dengan Resmob berikut dari Satresim Pro Jakarta Barat melakukan terkait dengan mencari siapa pelakunya akhirnya kita temukan di daerah Tower BSD terkait dengan keberadaan pelaku dimana dari motif motif yang kami dalami untuk sementara ini adalah karena yang bersangkutan tidak berkenan berkaitan tersinggung pada saat terjadinya serempet kendaraan tersebut apapun barang bukti yang kita amankan untuk sementara ini adalah satu handphone iPhone 13 Pro Max iPhone merek Samsung warna hitam satu unit mobil maste yang perlu kan ngetahui yang telah berganti nopolnya menjadi 1 0 1 1 yang dimana dari hasil langisya kami adalah menggunakan plat palsu kami telah mendalami terkait dengan mengapa yang bersangkutan menggunakan nopol tersebut sampai hingga terjadinya pisau tersebut yang kedua adalah terkait dengan adanya satu pucuk senjata pistol airsoft gun yang kita dalami juga yang dipergunakan teman-teman ketahui terkait dengan pada saat yang bersangkutan mencoba menakut-nakuti dan terakhir adalah plat dinas kita aminkan 101 nah disini satu unit mobil masda kita cek adalah nomor aslinya adalah D1662 PY mungkin itu aja Pak terima kasih 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 terima kasih